Halo semuanya, selamat datang di Basit Corner Hehehehe Ketemu lagi nih bersama gue, Basit L Rumi Ini adalah episode ketiga di Basit Corner Mungkin banyak dari kalian yang udah kena PHK dari perusahaan Terus sisa uang dari BPJS atau tabungan itu sekitar 5-10 juta Terus lu mikir gitu, dengan uang segitu gue bisa usaha apa ya Terus caranya gimana ya buat perusahaan Santai-santai Untuk menjawab keraguan yang kayak gitu tuh Kita akan ngebahas dari pertanyaan kali ini Sebenernya ini pertanyaan cukup menarik dan basic sebenernya Yaitu langkah awal dalam memulai usaha Kalau pertanyaan macam ini muncul Pastinya Pertanyaan ini untuk bikin usaha di masa sekarang ya Dan gue akan memberikan cara Untuk memulai usaha di masa pandemi kayak sekarang ini Oke, langsung aja Yang pertama Secara ngesadar Dan di dalam sandong bari lu Lu harus ada yang namanya How's hungry are you? Oke, seberapa lapar lu Untuk memulai usaha gitu kan Gue rasa dengan makna harfiah kayak gitu Lu udah tau lah maksudnya apa ya Kalau lu udah ada rasa itu Sebaiknya kita langsung next yang kedua Oke, yaitu yang kedua adalah Cari minat kalian Untuk bikin usaha Untuk lu gitu ya Lu cari minat dulu Atau hal yang dimana Kalau lu lakuin ini dalam waktu lama Kalian tuh gak cepet bosen gitu Bosannya lama gitu Nah, artinya gini Bayangin Lu bikin usaha kopi Yang dimana lu baru tau usaha kopi Beberapa hari lalu Contoh Dan gak tau teknis kopi secara general Abis itu Karena gak ngerasain trial and error Sebelumnya Malah dapet errornya pas lagi ongoing Abis itu Lu males troubleshoot Yang pada akhirnya Lu males dan Bilang Ah, udahlah Cari usaha lain aja dah Nah Dan di usaha yang lain pun Begini juga Artinya Yang salah itu bukan jenis usahanya Tapi who-nya Kitanya yang gak paham alur Makanya dari sekarang Sebelum mulai usaha Dan udah dapet minatnya Mending trial error dulu Sehingga pas lu udah live Errornya tuh bisa diminimalisir Dan kedepan Sisa mikirin Sisa mikirin inovasi aja Gitu Jadi lu gak buang-buang waktu Dan emosi lu Gitu Dan next Yang ketiga adalah Modal Nah Modal disini Modal uang ya Maksud gue ya Jadi di point pertama itu Sama yang kedua Itu modal mental Sama mindset Dulse ya kan Nah yang ketiga ini Modal material Gitu Material Nah Kita Ambil contoh gini aja deh Katakan lu mau bikin usaha Bikin usaha kopi gitu ya Karena Setiap usaha beda-beda Penerapannya Karena gue kan Di bidang kopi tuh Jadi gue tau Step by stepnya gitu Jadi Saran gue ini gak halu gitu kan Biar gak ngawang-ngawang gitu Nah Kita ambil contoh kopi Nah Modal material ini ada dua cara Yaitu dengan cara Pake uang sendiri Atau pake uang investor Kalo lu pake uang investor Lu siapin proposal Sama Komunikasi lu yang bagus Supaya Investor Interest gitu kan Tapi kendalanya Cari investor tuh gak gampang Kayak nungguin tekan Soal sepatu Pas lagi dibutuhin Ya lu tau kan Jadi giliran dibutuhin Gak lewat-lewat Giliran Dibutuhin Gitu kan Eh giliran dibutuhin Dia gak lewat Giliran gak dibutuhin Dia lewat mulu Lewatnya tuh Biasanya sampe Tiga kali sehari lewat Itu caper betul Langsung sepatu Nah Ya pokoknya Harus bener-bener Dapet timingnya yang tepat Dan bahkan Gak diduga Bisa jadi Ketemu di lift Atau di pusat perbelanjaan Dan pada saat kayak gitu Lu perlu waktu Cuma 1-5 menit Mungkin Tapi Samrinya Jangan dipaksain Untuk soal dana Jadi Solusi sebelum Bicara soal dana Ya Lu siapin dulu Konsep Gini aja deh Biar Apa namanya Biar gak Gimana-gimana Lu Awal-awal sebelum lu nyari dana Lu siapin dulu Konsep usaha Dengan budget investor Dan konsep usaha Dengan budget sendiri Yang minim Nah Jadi ada 2 opsi Gitu kan Pada saat investor Gak dapat-dapat Lu bisa terus jalan Dengan uang sendiri Yang minim tadi Gitu kan Dengan konsep yang udah ready Sebelumnya Jalan aja dulu Syukur Syukur di tengah jalan Lu ketemu investor Langsung udah lu bikin yang Konsep Yang untuk investor tadi Atau lu sesuaiin Kesepakatannya dulu Sama investor Gitu kan Jadi Ntar lu udah bikin Konsep Dengan budget investor Ntar malah investornya Yang gak Approve Gitu kan Mending lu sesuaiin dulu Sesuai kesepakatan Biar enak Jadi Artinya Time downnya Jangan lama-lama Ntar ide lu basi Jangan salah Ide tuh Bisa basi Kalo lu lama Gak lu lakuin Itu ide Karena mager tuh Biasanya tuh Apalagi karena mager Mager tuh selalu jadi pemutus Makanya Ada istilah Musuh terbesar Lu itu Adalah diri lu sendiri Ya ini Kayak di kasus ini Terus yang terakhir Komitmen Dan konsisten Ya Struggle tuh harus Saat lu udah jalan Ya kan Usaha lu Usaha itu Gak pernah tau Kapan ujungnya gitu Kalo menurut gua ya Walaupun susah gitu Tapi kalo lu banding Kalo dibandingin Menggapai kesuksesan Sama menjaga Kesuksesan Rasanya Lebih gampang Menggapai kesuksesan Dibanding Menjaga kesuksesan Ibarat lu lagi Di bawah Pohon Hyperion Pohon tertinggi di dunia Dan lu Gak ada peralatan Apapun Untuk daki itu Untuk naik itu Sangat sulit Bukan Lu manjat satu dahan Ke dahan yang lain Keringetan Ketek wabang-amang Ngeste Tapi lu Tau gitu Kelatan apa yang Mau lu gapai gitu Yaitu Bukan puncak Apa Dahan tertingginya Tingkat tertinggi dari pohon itu Apa sih dahan Batang tertinggi dari pohon itu Tapi lu udah tau Ujungnya itu Singkat cerita Lu udah ada di pohon Udah ada di atas pohon itu Pada saat lu udah di atas Pohon itu Ibarat lu Mempertahankan kesuksesan lu Musti nahan Pas ada angin berhembus Tahan terus aja Sampai gak tau kapan Kalau lu gak kuat Yang ada Lu bakal turun lagi ke bawah Buat ngasuh Atau semacamnya Karena di saat Lu di atas Lu gak tau Sampai kapan lu Untuk bertahan Dihempas angin kenceng Mungkin dibarakin burung Kalau lu naik Paling gak lu Kalau baru naik Lu tau gitu Ujungnya Oh ujungnya kesana doang Tapi kalau lu Lu udah di atas Lu berdiri Mempertahankan sesuatu Yang You know Gak tau sampe kapan gitu Jadi Ya Kurang lebih Gitu lah Analogi Yang kepikiran sama gue sekarang Untuk Analogi Mencapai kesuksesan Dan mempertahankannya So Semangat untuk Mulai usaha Berdikari dari sekarang Pokoknya Mulai aja dulu Abisin jatah gagal lu Di waktu muda Biar pas udah tua Tinggal manisnya aja Yang lu tuai Oke Bisa gitu dulu ya everybody Untuk episode kali ini See you on next episode Jangan lupa share podcast ini Kalau dirasa podcast Menolok gue ini Bisa bermanfaat Oke Da Sub indo by broth3rmax